Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat semua, saya akan ngoceh terus dan ngoceh terus Kalau orang-orang seperti Dede Budiarto ini dibiarkan begitu saja Dan tentu bukan hanya kepada Dede Budiarto Kita juga bakalan ngoceh terus Kita akan berisik terus Pada orang-orang yang selama ini dengan mudahnya menistakan agama Islam Tapi tidak tersentuh hukum Ini persoalan di negeri kita yang tentu ke depan harus benar-benar diperbaiki Ada equality before the law Yang kalau kita lihat kemarin misalkan siapa Bambang Tri bersama Gus Nur Dikenakan, ditangkap dengan delik menistakan agama Kalau yang begini gimana ini? Ini sudah jelas-jelas masuk pada delik Kalau yang sana masih sumir masih tidak jelas yang mana yang disebut dengan penistakan agama Tapi sudah ditangkap Tapi dia Dia maksudnya Tenang-tenang saja Dia tidak Tidak diapa-apain Sama seperti Abu Janda Ade Armando Siapa lagi? Kok saya jadi lupa itu nama-nama Bazar Ya Itulah orang-orang yang begitu ya Deni Siregar CS itu Mengerikan sekali Berkali-kali menistakan agama Merendahkan agama Islam Berkali-kali dilaporkan Tapi tidak ada follow up-nya Minimal sampai sekarang Termasuk dia Tapi ketika orang-orang yang kritis kepada penguasa Cepat sekali Padahal polisi katanya ingin mengembalikan citranya Katanya polisi ingin mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Tapi kok Apa yang dilakukannya tidak sejalan Tidak seiring Kan aneh itu Baik langsung saja ya Pada topik ini Kita lihat Ada sebuah video Yang saya kira sangat bagus Dari Partai Glora Baik Kita akan tonton dulu video menarik Saya kira ini dari Fahri Hamjah Saya terus terang kecewa betul itu Dengan tokoh-tokoh tua Macam Pak Hendro dan lain-lain Kerjaannya itu Gangguin orang Islam terus Eh Wah ini orang mau bikin negara kilaf Ilah apa Kilafah itu konsep Ada dalam Al-Quran Itu benih Mau jadi kerajaan Oke Enggak ada bentuk negara dalam Islam Mau jadi kesultanan Oke Mau jadi republik Oke Mau menjadi federasi Oke Mau jadi apapun Oke Kilafah itu benih Kilafah itu artinya tanggung jawab Pertanggung jawaban Kita ini mengurusi Sesama itu adalah pertanggungan Ini Ja'ilun fil ardi Khalifah Kata Tuhan Ngomong sama malaikat Saya mau turunkan manusia ini Sebagai kilafah Sebagai halifah Tuhan yang ngomong begitu Keapi oleh Tuhan Sebagai Fiasa ditahui Diciptakan sebagai mahluk yang Sempurna Akalnya Budinya Luar biasa semua Dikasih tanggung jawab Ngurus manusia ini Supaya manusia tahu Bahwa ada konsepsi Pertanggung jawaban Di antara mereka Dan terjadilah itu Sepanjang sejarah Sudah terbentuk Tiba-tiba Sampai di Indonesia Hari ini Ada yang ingin Memecah belah kita Menganggap konsepsi-konsepsi Dasar agama Sebagai ancaman Kepada Republik Menurut saya Inilah Ancaman Dan bahaya Kepada negara kita Sekarang Ya itu luar biasa ya Ini Konsep Khilafah Halifah Itu sudah Kita pahami Dari kecil Sejak kita belajar Tentang Islam Bahwa kita Dihutus ke dunia pun Sebagai Khilafah Sebagai Perwakilan Allah Maka Apa yang harus kita lakukan Tentu harus senada Dengan ajaran-ajarannya Kan begitu Sekarang ada orang Dengan mudahnya Memframing Khilafah Halifah Yang begitu Itu adalah konsep Yang ngaco Konsep yang Bertentangan Dengan Pancasila Lah Gimana ceritanya Yang mendirikan negeri ini Yang memerdekakan negeri ini Banyaknya justru Para ulama Iya kan Banyak para habaib Kenapa sekarang Kemudian Dipecah belah Seperti ini Luar biasa Dan pekerjaan Bazar ini Mengerikan Salah satunya Memecah belah Umat Islam Baik Ini ada juga Catatan menarik Dari seorang Profesor Suteki Delik Penistaan Agama Meski Komentar Dede Budiarto Tidak langsung Menunjuk Kelompok HTI Hilafatul Muslimin Ataupun FPI Kata-kata Pengasong Hilafak Tersebut Juga sangat Menyinggung Perasaan umat Islam Pada umumnya Bukan saja Kelompok HTI Hilafatul Muslimin Dan FPI Mengingat Hilafah itu Ajarat Islam Yang terkait Dengan Fiki Siasa Ya ini Sistem pemerintahan Islam Yang pernah dipraktikan Selama kurang lebih 1300 tahun Dengan segala Pasang surutnya Dan Dede Budiarto Di Twitternya Dengan mudah saja Mengatakan Bahwa Ini adalah Para pengasong Hilafak Hilaf pengasong Pengasongnya saja Ini sudah Mencerminkan Konotasi yang negatif Kemudian Hilafahnya Kalaupun Dianggap Dia menulis Dengan benar Pengasong Hilafah Maka ini juga Merendahkan Sekarang Ditambah lagi Tulisan Hilafahnya Diganti dengan Hilafak Ini Dobol-dobol Jadi Profesor Sutegi Pakar hukum Juga sudah mengatakan Ini delik Penisahan agama Dede Budiarto Terkuak Inilah agama Dede Budiarto Komisarus BUMN Pendukung Garis Keras Jokowi Yang hina istilah Hilafah Dilecehkan Dengan menyebutnya Hilafah Oke Dede Budiarto Saya katolik Kakak Tidak mungkin Saya menjelek-jelekan Pastor yang sangat Dihormati Pemenang Yap Tian Him Award Saya tidak bisa Sebutkan OPM Sedang framing Berita itu Rupanya Dia pernah mengaku Di salah satu Statement Twitternya Dia katolik Saya juga punya Banyak sahabat Dari umat katolik Yang begitu Sangat menghargai Begitu sangat Menghormati Islam Kami pun Menghormati Teman-teman katolik Jadi ini sekedar Informasi saja Karena beberapa Juga menganggap Dia beragama Islam Yang terpenting Yang terpenting adalah Apa yang dia lakukan Itu tidak Menciderai Tidak Mendegradasi Tidak menyudutkan Agama-agama tertentu Nah Pelesetkan Hilafah One team MUI Jadi MUI Sudah berbicara nih Tegaskan Dede Budiarto Menista agama Dan bisa masuk penjara Bisa masuk penjara Tapi apakah Dia akan masuk penjara Atau tidak Nah ini yang Menjadi pertanyaan Rakyat hari ini Komisaris PT PLN Dede Budiarto Melakukan penistaan Agama Islam Dan bisa masuk penjara Dengan memplesetkan Hilafah Dari sisi etimologi Juga menyalahi etika Apalagi jika yang dimaksudkan Adalah Hilafah Fak Kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi Dalam keterangannya Kepada wartawan Selasa Kata Kiai Muhyiddin Pernyataan Dede Budiarto Sudah memenuhi unsur Penistaan agama Islam Kiai Muhyiddin Mendorong agar MUI dan lembaga Islam Lainnya Memanggil Dede Untuk dimintai Klarifikasi Tujuannya Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Di kalangan publik Terutama umat Islam Kata Kiai Muhyiddin Seharusnya orang Yang digaji oleh Uang rakyat Bisa menjaga diri Dan menghindari Dari perbuatan Tak terpuji Serta menyakitkan Peradaban umat Islam Ngeri kali kan orang ini Dia digaji Pakai uang negara Uang negara itu Pada prinsipnya Uang rakyat Tapi dia lakukan Gitu kan Untuk mengobak Abik Untuk Memecah belah Rakyat Manusia Kata mantan Wakatum MWI ini Secara fitrah Adalah mahluk Allah Yang syarat Khilaf Dan kesalahan Serta dosa Namun Sisi positifnya Lebih banyak Dari negatifnya Sehingga Allah Dinobat Sehingga oleh Allah Dinobatkan Sebagai mahluk terbaik As-Santakwim Dengan segala Keutamaan Yang dianugerahkan Kalau Dede Budiarto Ini bukan Khilaf yang Sekali Kayaknya Berkali-kali Kronologisnya Dede Budiarto 23 Oktober Melalui akun Twitter Menyinggung Soal calon presiden Ia menyebut Kata khilafak Sebagai pelesetan Dari khilafak Mungkin nanti Dia kalau dimintai Pertanggung jawabannya Pasti ngeles Kok saya tidak Bermaksud ke sana Biasalah Memilih capres Jangan sembrono Apalagi memilih capres Yang didukung Kelompok radikal Yang suka mengkafir-kafirkan Pengasong Khilafak Anti Pancasila Gerombolan yang Melarang pendirian Rumah ibadah Minoritas Dia maksudkan Ke siapa Jelas ke Anies Baswedan Pada Anies Baswedan Justru dia Berkali-kali Meresmikan Rumah ibadah Minoritas Bahkan Pendeta Pasto Memberikan apresiasi Karena baru Di jamannya Anies Baswedan Baru bisa berdiri Baru dimudahkan Dan seterusnya Terkait dengan Istilah khilafah Istilah ulama Komisi Fatwas Indonesia ke-7 Yang digelar Secara hybrid Tanggal 9 sampai 11 November 2021 Berarti tahun lalu Dalam poin pembahasan Jihad dan khilafah Dalam konteks NKRI Secara tegas Menolak pandangan Yang secara sengaja Mengaburkan Makna jihad Dan khilafah Yang menyatakan Bahwa jihad dan khilafah Bukan bagian Dari Islam Sebaliknya Sebaliknya MOI juga menolak Pandangan yang Memaknai jihad Dengan semata-mata Perang Dan khilafah Sebagai satu-satunya Sistem pemerintahan Clear Itu pembelajaran Di umat Islam Anda jangan Mencoba mengobak Awik Anda jangan Coba merendahkan Karena kita Tentu Tidak akan Diam terus Kita akan Terus bergerak Anda-anda yang Mengatakan Saya provokator Dede inilah Yang provokator Kami hanya Memperjuangkan Hak-hak kami Kami hanya Ingin dihargai Hak-hak beribadah kami Kami hanya Ingin dihargai Konsep-konsep Kami beragama Itu saja Kita tetap Tidak putus asa Kita dorong terus Pak Listio Sigit Untuk Anda Menunjukkan Presisinya Anda menunjukkan Equality Before the law-nya Sehingga kami Rakyat Bisa percaya lagi Kepada Anda Salam Kedaulatan Rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan Tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini Sangat membantu Keberlangsungan channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu istiqomah Untuk mampu terus Menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silakan untuk Mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!